Terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, Ronald Tanur, diperiksa sebagai saksi kasus suap tiga hakim di PN Surabaya. Ronald Tanur diperiksa di rutan kelas 1 Surabaya. Pemeriksaan Ronald Tanur dilakukan sehari setelah Kejagung menangkap dan menahan ibunya untuk perkara yang sama. Kepala rutan kelas 1 Surabaya, Tommy Elius, menyatakan menerima permintaan dari Kejagungan Agung untuk memfasilitasi pemeriksaan Ronald Tanur di rutan. Dilakukan oleh tiga orang rekan kita penyidik dari Kejagungan Agung, kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di Aula Gedung Teknis Rutan kelas 1 Surabaya. Dilakukan pengawalan oleh petugas kita, satu orang dari Pak Gorji. Tak hanya memeriksa Ronald Tanur, Kejagung juga memeriksa sang ayah Eduard Tanur. Mantan anggota DPR RI fraksi PKB ini diperiksa terkait kasus dugaan fonis bebas Ronald Tanur yang diduga dilakukan oleh tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Selain Eduard Tanur, penyidik Kejagung juga memeriksa seorang staf pengadilan negeri Surabaya terkait proses administrasi penanganan perkara Gregorius Ronald Tanur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Ibu Ronald Tanur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait fonis bebas Ronald Tanur. Kejagung menyebut, Ibu Ronald Tanur, Meiriska Wijaya memberi suap kepada hakim PN Surabaya sebesar 3,5 miliar rupiah. Bahkan Ibu Ronald Tanur sendiri yang memilih hakim untuk memimpin sidang kasus pembunuhan kekasih putranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.